Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan channel Pak Tani Subarjo Channelnya para petani happy dan juga peternak bahagia Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan lahir dan batin bersama dengan keluarga tercinta Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemeriksa setiap channel Pak Tani Subarjo Yang selalu mendukung men-support channel Pak Tani Subarjo Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Pak Tani Subarjo Jangan lupa hubungannya dengan cara like, komen, subscribe Tunyikan tanda lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Pak Tani Subarjo Dan apabila dirasa channel Pak Tani Subarjo bermanfaat Tolong jangan lupa share di berbagai media sosial teman-teman semuanya Oke teman-teman dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Pengatauan saya tentang bagaimana cara mengatasi cacing dalam perut sapi Cacing tidak hanya menyerang pada manusia Tapi cacing juga bisa menyerang pada hewan sapi melalui berbagai media Tentu saja dengan adanya cacing dalam sapi kita Itu akan mempengaruhi kesehatan ternak sapi kita Bagaimana cara membuat obat cacing ampuh yang berbahan dasar dari bahan-bahan alami Ayo teman-teman kita membuatnya bersama-sama Teman-teman semuanya dalam kesempatan kali ini Saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya Tentang bagaimana cara membuat obat cacing untuk sapi yang sangat ampuh Di jarak yang berbahan dasar alami teman-teman ya Tapi disini saya juga punya obat cacing pabrikan Ini teman-teman Ini Womzel B Ini pabrikan Ini harganya kalau di poultry shop Ini kisaran antara 7.000 sampai 10.000 Tinggal teman-teman nanti akan memilih yang mana Dan apabila teman-teman nanti kalau terlalu jauh dari poultry shop Nanti teman-teman bisa menggunakan cara saya Bagaimana membuat obat cacing alami yang sangat ampuh dan mujarat Untuk ternak sapi kita Ya teman-teman untuk obat cacing pabrikan ini teman-teman bisa Memberikannya Yaitu selang 6 bulan sekali ya teman-teman Jangan terlalu sering untuk memberikannya Tapi kalau obat cacing herbal yang akan saya buat ini bisa 2 bulan sekali Dari labanannya apa saja teman-teman obat cacing herbal untuk sapi Yaitu yang pertama kunyit ya kunyit-kunyit Nah ini kunyit warahnya kuning nah ini Nah ini kunyit-kunyit yang pertama kunyit Nah terus yang kedua Temu hitam atau temu hiring Jadi yang kita pakai adalah bahannya dari rimpang Ya dari pon-pon ini untuk membuat obat cacing herbal Nah jadi setelah kita cuci bersih seperti ini Lalu kita parut teman-teman ya Kita parut seperti ini Nah ini warnanya kuning Kita parut Nanti setelah kita parut akan kita berikan pada ternak sapi kita Nah ini kunyitnya kita parut Ini kunyitnya setelah kita parut lalu kita campur dengan temu hitam Kalau bahasa jawanya temu hiring Ini juga empon-pon dari jenis tanaman rimpang Nah kalau kunyit ini mengendung purkuma Nah ini juga bagus untuk antioksidan Nah ini untuk mencegah berbagai macam penyakit Selain untuk juga membuat cacing dalam tabi kita Untuk menyehatkan perjanaan tabi kita Nah ini Nah ini kita campur dengan temu hitam teman-teman Nah ini Kita campur temu hitam Kita parut juga Nah ini Kalau tidak ada parut teman-teman bisa ditumbuk ya Biar cepat ditumbuk ataupun di blender juga boleh Ini karena saya lagi di kandang Jadi ya saya parut saja Kalau ditumbuk juga tidak ada Di blender juga boleh lebih cepat Nah kalau tidak ada kunyit ataupun temu hitam itu Apa yang bisa dipakai ya Teman-teman bisa menggunakan Biji pepaya Nah biji pepaya yang Dikeringkan dulu Terus kemudian disangrai Kemudian ditumbuk halus Juga bisa dipender ya Itu untuk obat cacing juga Kalau itu tidak ada biji pepaya Teman-teman bisa menggunakan Biji lantoro cina Atau lantoro gung itu juga bagus untuk Obat cacing ya Nah untuk obat cacing Nah sebenarnya ini kurang satu bahan lagi Teman-teman Cuma kan Karena disini itu tidak ada Ya cuma saya sebutkan saja Mudah-mudahan di tempat teman-teman Nanti itu ada Nanti bisa lebih menambah Kasih daripada Obat cacing herbal untuk sapi ini Yaitu satu yang kurang itu Air kapur Nah kalau ada air kapur Ini akan lebih bagus lagi Nah takarannya berapa ya Air kapurnya itu kita kasih Satu sendok teh saja Jangan terlalu banyak ya Untuk obat cacing itu Jadi kalau teman-teman punya Air kapur di rumah Teman-teman bisa menggunakannya Untuk mencampur di Parutan temu hitam Dan juga kunyit ini Ini akan menambah Kasih daripada Obat herbal untuk Sacing pada Tenak sapi kita Nah ini Sudah nih teman-teman Kalau sekitar ini Seperti ini ya Nah ini kita Nanti bisa kita peras Kita peras Bisa kita ambil airnya Nah seperti ini Nanti bisa kita Minumkan kepada Tenak sapi kita Tapi teman-teman Jangan khawatir Jangan kemas Ketika setelah Kita kasih minum Jamu herbal Untuk obat cacing ini Kalaupun toh Sapi teman-teman Nanti akan Mencret Untuk beberapa hari Jangan khawatir ya Karena sedang Membersihkan Cacing-cacing Di dalam Perut tenak sapi kita Oke teman-teman Sekian video singkat dari saya Tentang obat cacing Paling ampuh Yang terbuat dari Bahan alami Teman-teman bisa memilih Untuk Apabrikan juga ada Seperti di Depan tadi Tapi kalau teman-teman Jauh-jauh dari Poltrisup Teman-teman bisa Menggunakan Bahan herbal Yang ada di alam Sekitar kita Seperti yang Saya contohkan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh